Kapal dagang tutor yang terafiliasi dengan Israel diserang Houthi Yaman di Laut Merah, pada Rabu, 12 Juni 2024. Saat melintas di Laut Merah, kapal tersebut ditabrak menggunakan kapal kecil milik Houthi. Akibat insiden tersebut, ruang mesin kapal dagang Israel berlubang dan terancam tenggelam. Dilansir dari Almaya DN, hal itu diungkapkan langsung oleh perusahaan keamanan maritim Amri. Dalam laporannya dijelaskan, bahwa kapal tutor mendadak mengeluarkan panggilan darurat dari Laut Merah di lepas pantai Yaman. Pasalnya, kapal tersebut meminta bantuan seusai diserang pasukan Houthi Yaman, di sekitar 68 mil laut barat daya kota pelabuhan Hodeida yang dikuasai Houthi. Kapal Israel tersebut ditabrak menggunakan kapal kecil Houthi hingga mengalami kerusakan. Ruang mesin kapal tersebut dilaporkan berlubang seusai insiden tabrakan itu. Setelah kemasukan air, kini kapal terafiliasi dengan Israel itu juga terancam tenggelam. Diketahui, selain ditabrak menggunakan kapal kecil kapal tutor juga diserang dari udara. Kapal tersebut dihujani dengan rudal balistik dan drone. Terima kasih telah menonton!